Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NU Jabar Channel Online dimanapun Anda berada Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada hari kemarin itu sudah selesai resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga khidmah Kita selanjutnya mendoakan Semoga Nahdlatul Ulama senantiasa memberikan manfaat Dan juga memberi keberkahan bagi Indonesia dan juga dunia Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrohim alamin kita ada di Bincang Hukum Islam episode 12 Bersama saya Kang Adha dan juga Kang Fahmi Hasan Nugroho narasumber kita Kita sapa dulu nih Kang Fahmi sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillahirrohim alamin Ini makin minggu kelihatannya makin cerah Ini seperti sedang mendapat durian runtuh ya Semoga kita doakan beliau selalu sehat ya kawan-kawan ya Baik kawan-kawan sekalian Di episode yang lalu kita berbicara tentang Hukum Islam di Indonesia Tapi masih fase pertama ini Kalau di Marvel Universe itu di semesta Marvel itu ada berapa fase Nah sama di Indonesia juga Hukum Islam itu ada berapa fase ya Nah sekarang kita berbicara fase yang kedua dimana setelah Islam masuk kemudian menjadi apa bahkan sampai menjadi sebuah kerajaan Nah tiba-tiba pada tahun 1511 ya ada revolusi industri di Eropa kemudian mencari rempah-rempah di Indonesia Dan disitulah mula terjadi perahara dimana Nusantara ini kemudian lambat pelawun dijajah oleh negara Barat Yang kita sebut dengan negara Barat Nah kita ingin tahu Hukum Islam di masa ini bagaimana Kita simak narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho Sekarang jadi pertanyaannya lebih spesifik lagi Gak kayak kemarin pertanyaannya luas jawabannya kaditu gitu Baik 1511 itu turning point itu adalah titik point ketika mulainya Penjajahan di wilayah Nusantara Yaitu ketika Malaka jatuh di tangan Portugis Jadi 1511 itu tahun prahara ya tahun kesedihan kita ya Meskipun kalau bisa dikatakan seluruh Nusantara masih aman-aman aja Yang ramai cuma di Malaka doang Meskipun tetap kerajaan-kerajaan Islam juga mereka berusaha untuk melawan Portugis Kalau kita membaca seperti yang dituliskan oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya Arus Balik Habis itu menceritakan bagaimana kerajaan-kerajaan Islam Mereka itu ya dari Demak, Banten, terus kemudian Aceh Itu sama-sama mengirimkan kapal untuk melawan Portugis meskipun kemudian kalah gitu lah Jadi itu 1511 Nah sejak saat itu kemudian semakin banyak berdatangan bangsa barat ke wilayah-wilayah Nusantara Ya ke Maluku, ya terus kemudian ke Banten Mulai ada masuk Portugis dengan Swanyol Setelah itu terus kemudian berganti menjadi Belanda yang masuk Belanda pertama kali datang 1610 Itu VOC Dia mengambil Maluku dari Portugis Terus kemudian dia ke Banten Ke Batavia Terus kemudian dia melubut Malaka Nah jadi semakin lama Dikit-dikit dia kuasai sampai akhirnya 1920 Wilayah Indonesia sekarang itu adalah wilayahnya Belanda saat itu Ya Allah ya Rabbi Sedih dengar ini Kang Tapi sebenarnya Belanda juga awalnya politiknya tidak menjajah ya Dengan apa persatuan dagangnya itu ya yang terkenal dengan VOC itu ya Nah kemudian lambat laun ya kita tahui dalam sejarah ada namanya Politik devide et impra Nah itu Politik mengadu domba ya Dimana antara sesama keluarga, antara sesama kerajaan, antara sesama Islam Akhirnya diadu domba oleh mereka Kalau sekarang kita kenal adanya mainan ya Lato-lato gitu Banyak akhirnya orang yang berdakwah Jangan mau diadu domba Nah kembali Jadi di ketika itu Belanda akhirnya menguasai ya Kang ya Seluruh wilayah Nusantara ketika itu yang akhirnya sekarang menjadi wilayah Indonesia Nah jangan kira Belanda ketika datang Dia cuma ngambil duit doang Dia cuma ngambil keuntungannya saja Tidak Tapi juga mereka Mereka menjadikan wilayah Nusantara itu sebagai bagian dari wilayah dia Sehingga akhirnya mereka juga tidak hanya itu Mereka juga Memperlakukan hukum Di wilayah Indonesia Wah Jadi bukan hanya mengambil barangnya saja Tapi karena kemungkinan ada juga orang-orang dari sana datang ke Indonesia Maka hukumnya juga Mereka bawa Mereka bawa Ya kan untuk mengatur manusia kan Hukum itu kan untuk mengatur Ya berarti ketika mereka Mereka disini tidak hanya berdagang Ya gimana mau berdagang tapi bawa pasukan kan Akhirnya mereka menguasai wilayah Terus mendirikan pemerintahan Pemerintahan kolonial disitu Dia juga memberlakukan hukum Dan Sebelum mereka datang Kita sudah tahu di wilayah Nusantara itu sudah ada dua hukum Hukum adat Dan juga hukum Islam Wah menarik nih kawan-kawan Jadi sedikit kan Pak Mi ya Memotong Kalau sebelumnya kita bicara sejarah itu Kita pahamnya ada Kerajaan Kemudian ada Apa namanya wilayah Ternyata yang berlaku di negara tersebut adalah hukum Nah sebelum kerajaan itu ada Sudah ada adat Kemudian datang Islam Maka hukum yang berlaku di Nusantara ada dua Hukum adat dan kemudian hukum Islam Nah sekarang datang lagi satu lagi Namanya penjajah ini Disebut dengan kolonial Orang-orang kolonial yang menjajah Mereka juga membawa hukum Jadi hukumnya hukum Eropa yang dibawa Maka Dengan datangnya mereka Sehingga di Nusantara jadi ada tiga hukum Pertama hukum adat Yang kedua hukum Islam Dan mayoritas masyarakat kita adalah Muslim Yang ketiga adalah hukum Belanda Yang mereka bawa dari negara mereka untuk diterapkan disini Nah jadi tiga inilah Jadi kenapa sekarang hukum kita berwarnanya seperti ini Karena ya sejarahnya adalah seperti itu Terus kemudian Katakanlah terjadi istilahnya apa ya Ya karena mereka juga menjajah terus memperlakukan hukum Menguasai dan ingin mengubah masyarakatnya Sehingga dibenturkanlah antara hukum adat dengan hukum Islam Ya Allah ya Rabbi Jadi bukan hanya orang-orangnya saja Kang Fahmi yang dibenturkan Tapi hukumnya juga dibenturkan Agar orang itu Dia tahu Nusantara yang asli itu adalah Nusantara sebelum Islam Mereka menyatakan kepada Ya mereka menulis Mereka mengabarkan kepada orang-orang bahwasannya Islam itu datang Menghancurkan kerajaan yang sebelumnya Terus kemudian Dan mereka juga menyatakan bahwasannya hukum yang dijalankan oleh masyarakat itu bukan hukum Islam Tapi hukum adat Mereka melakukan propaganda bahasanya Nah gitu lah Ya jadi propaganda supaya orang-orang itu tidak beragama Islam lagi Ya karena kalau kita baca sejarah juga ternyata di orang-orang Belanda itu kan mayoritas mereka beragama Kristen ya Nah disitu ada misionaris yang ada propaganda 3G ya Ada golden, ada god, ada satu lagi gospel Iya gospel Jadi selain datang mereka kesini ke Indonesia itu membawa apa Memberlakukan apa hukumnya Juga mereka membawa agamanya kawan-kawan Nah supaya agama mereka juga diminati akhirnya Melakukan propaganda agar Islam dan adat dibenturkan Supaya nanti yang muncul adalah agama yang dia bawa Kurang lebih begitu ya Kang Fahmi Iya dan akhirnya hukumnya yang dijalankan mereka Cuma memang Tetap saja diantara salah satu cara mereka untuk mengatur hukum Islam Itu adalah mengakui hukum Islam Jadi mereka mengakui untuk mengatur Ya memang masyarakat muslim sudah Sejak lama mereka kalau pernikahan inginnya dinikahkan dengan cara Islam Kalau cerai inginnya diselesaikan sengketannya dengan cara Islam Mereka sudah mengerti ini Terus kemudian gimana caranya ya biar tunduk Akhirnya mereka aturlah itu Dan tapi mereka memberikan ruang untuk ini Tapi tidak lagi memberikan ruang hukum Islam pada bidang lain Sehingga tidak usah heran kenapa sekarang pengadilan agama itu ya hanya ini Sedangkan yang lain tidak termasuk ke dalam pengadilan agama Kalau kita lihat kepada sejarah hukum Islam di masa kerajaan Islam Ya tidak ada yang namanya pemisahan antara pengadilan agama dengan pengadilan non-agama gitu Tapi sekarang kan dari situlah munculnya Jadi melihat masyarakat sudah terbiasa melakukan pernikahan itu dengan hukum agama Maka sama pemerintah kolonial Belanda itu dikatakanlah difasilitasi diatur Tapi dibatasi juga Tapi dibatasi agar mengikuti aturan itu Kalau dibiarin kan sebenarnya kalau dibiarin bisa bebas Cuma tidak diakui Jadi di pemerintahan Hindia Belanda ketiga itu diakui hukum Islam Cuma hanya sebatas tentang hukum perdata saja mungkin ya Jadi kawan-kawan sebelumnya Ini karena kita berbicara tentang hukum ya Maka di hukum itu kita kenal Kalau dalam hukum positif itu ada hukum pidana Kemudian ada hukum perdata Hukum pidana itu yang berlaku secara umum Kemudian kalau kita melakukan kesalahan itu Nanti sanksinya juga sudah ditentukan oleh negara yang membuat aturan itu Tapi kalau perdata ya itu berarti pribadi ya Jadi baru akan dihukum ketika terjadi gugatan Ada yang menggugat ada yang melaporkan Maka itu termasuk hukum perdata Nah Apa namanya Pembagian hukum itu kalau kita lihat dari keterangannya Kang Fahmi Bahwasannya hukum Islam hanya dibatasi saja Tidak hanya pidana nya tidak Tapi hanya hukum perdata yang masalah nikahnya saja Ya masalah apa istilahnya Kewarisan saja Bahkan itu juga dibatasi Ya itu juga dibatasi Hanya ngurusin Hanya ngurusin Pernikahannya saja Seperti tahun 1937 Pemerintah kolonial Hindia Belanda Atas usulan dari Senukur Gronje Itu Memangkas Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia Dengan Stadblad 1937 Nomor 116 Yang membatasi kewenangan peradilan agama Hanya berkenaan dengan bidang perkawinan saja Ya Allah Perkawinan doang Jadi cuma nikah doang sama cerai Terus memberikan mengenang urusan warisan Wakaf dan hak aswa anak itu kepada pengadilan negeri Ya Allah Jadi dari situ Katakanlah Adanya dualisme hukum ini Ya memang karena warisannya dari sana seperti ini Jadi Terima kasih Kang Fahmi ini atas keterangannya Jadi di Indonesia ini Kenapa yang terjadi Seperti ini hukumnya sekarang terjadi Adalah karena Ya itu Warisan daripada Pemerintah kolonial Belanda Yang membatasi ruang hukum Islam Yang sebelumnya kita paham bahwasannya Para ulama mendapatkan Pemahaman tentang hukum Islam itu kan Dari Al-Quran Kemudian hadis Dan itu luas Bukan hanya masalah nikah Masalah ibadah Masalah muamalah Masalah dengan Pokoknya segala macam itu ada Tapi kemudian Kita bahas ya Mazhab ya Mazhab bukan hanya membahas tentang pernikahan saja Tapi banyak hal Kemudian fatwa juga sama Nah di konun ini Di undang-undang ini Ini tergantung Siapa yang memegang negara tersebut Siapa yang memegang negara tersebut Nah di masa Kedua Ini fase kedua Indonesia Fase kedua Nusantara Ketika dijajah oleh Penjajah ini Baik itu Portugis Belanda Paling berpengaruh Belanda Belanda Karena Memperlakukan hukumnya di Indonesia Ini membatasi Hukum Islam itu Yang akhirnya dimengerti oleh masyarakat Hukum Islam itu hanya berkaitan dengan Pernikahan saja Itu pun hanya berlaku bagi Peribumi saja Bagi Peribumi Bagi Peribumi Kan mereka Mereka memiliki Memisahkan Katakanlah Mereka mengklasifikasikan orang Masyarakat yang ada itu Ada Bumi Putra Bumi Putra itu ya Peribumi Terus kemudian ada Kaum Eropa Terus kemudian ada Orang luar Tapi bukan Eropa Ya seperti Arab Dan Cina Dan India Jadi Hukum untuk Untuk tiga klasifikasi ini Dibedakan Ya Allah Ya Rabbi Ini Seremnya kawan-kawan Ketika Apa Sebuah pemerintahan Yang Membatasi hukum Islam Membatasi hukum Islam Maka perlu kita Untuk zaman sekarang ini Memperjuangkan hukum Islam itu Untuk bisa berlaku di Undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia Tapi nanti itu di fase yang ketiga Sekarang kita masih berbicara tentang Di masa penjajahan Ya Kang Di fase penjajahan selain Tadi hukum Islam yang Luas Berarti luas Kemudian disingkat menjadi Apa Berpengartian sempit itu Selain itu ada apa lagi Kang? Sebenarnya ada yang unik Itu Sebelum Ketika awal Awal masa Tahun 1600an Sampai 1800an Jadi ketika itu masih VOC Karena VOC itu dibubarkan pada tahun 1799 Jadi ketika VOC Karena mereka masih VOC itu kan Kelompok dagang Perusahaan Jadi mereka Company ya? Kalau kita Mikirnya company itu Company itu penjajah Tapi kalau kita Bahasa Inggris sekarang Company itu ya perusahaan Ternyata Nah Ketika mereka yang masih berkuasa Itu Tidak ada urusan dengan hukum Hukum Islam itu tidak diganggu Jadi dibiarkan Bahkan Di ini Bahkan Seperti kitab Al-Muharror Karya Imam Rafi'i Itu diterjemahkan Untuk kemudian Dijadikan landasan hukum Di wilayah Nusantara Pada masa itu Jadi Oh tercantai terbagi dua juga Pasal penjajahannya Jadi ketika masih VOC Masih hukum Islam itu Masih bebas ya? Iya Masih bebas Aturan Aturan yang Lebih mengekang Hukum Islam itu Terjadi ketika VOC Sudah bubar Wilayah Nusantara Khususnya Indonesia itu Dipegang oleh Pemerintah Kerajaan Belanda Mulai saat itulah Kemudian Terjadi perubahan Oh jadi tahun 1799 Kan VOC dibubarkan Dibubarkan Masuklah Yang disebut dengan Pemerintah India Belanda Pemerintah India Belanda Pemerintah India Belanda inilah Yang akhirnya Betul-betul menjajah Betul-betul menjajah Lahir batin Lahirnya diambil Dikeruk SDM-nya Sumber daya Sumber daya alamnya SDA-nya Kemudian SDM-nya pun Dijadikan budak Ada Rodi ya Kemudian Untuk batinnya Secara agamanya juga Dipangkas seluruh halnya Ya Allah Ya Rabbi Sedih mendengarnya ini Kawan-kawan ya Apa ternyata Perkembangan Hukum Islam itu Pasang surut ya Ada naik Ada turunnya Dan kita lihat Ketika tadi Islam itu Masih Berkembang Ketika masih Kerajaan-kerajaan Islam Juga di Asia Tengah itu Masih bagus Ke Indonesia juga Masih Baik ya Tapi kemudian ketika Revolusi industri mulai Kemudian negara Eropa mencari Rempah-rempah Mencari sumber daya Mencari sumber daya alam Akhirnya mulai Semuanya dijajah Dan Semuanya ingin Distandarisasi dengan Hukum mereka Uh ini Sangat bermanfaat Sekali nih Saya juga Makin tergugah Akhirnya Mengetahui Oh ternyata Seperti itu Kenapa kita Akhirnya paham Di Indonesia ini Berlaku Kadang-kadang Tentang waris Misalnya Kadang-kadang Orang yang tidak Melakukan hukum waris Islam Akhirnya Dia bisa pergi Orang Islam nih ya Dia bisa Kalau tidak mau Menggunakan waris Islam Dia bisa pergi Ke pengadilan negeri Untuk Mendapatkan hukum waris Sesuai dengan Hukum Eropa Hukum Barat Jadi Kalau hukum Islam kan Laki-laki Dua bagiannya Kemudian Perempuan Satu bagian Tapi akhirnya Kalau yang tidak Setuju dengan itu Dia pergi Ke pengadilan negeri Dan kemudian Akhirnya Bagi warisnya Satu banding satu Satu banding satu Wah ini Sangat-sangat Mengharukan sekali Ini dan Menyayat hati ya Kawan-kawan sekalian Pemirsa NU Jabar Channel Nah lanjut Ada apa lagi Kang ini Di masa penjajahan Kita kembali Ke tadi Salah satu propagandanya Yaitu Mempertentangkan Antara Hukum adat Dan juga Hukum Islam Jadi Sebagaimana tadi kita tahu Hukum Hukum adat Dan hukum Islam Itu sebenarnya Tidak ada Tidak ada pertentangan Bahkan bisa saling melengkapi Bisa saling melengkapi Bahkan akhirnya Muncul Seperti di Minang Misalkan Disana ada istilah Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah Adat itu berdasarkan Atas syariat Dan syariat berdasarkan Atas kitabullah Jadi Bahkan di Sunda sendiri Ada Ada apa Ada Saya pernah dengar ketika Apa Meneliti disertasi itu Masuk ke kampung adat Sunda teh Islam Islam teh Sunda Jadi Ada Di Minang seperti itu Di Sunda ada seperti ini ya Melayu juga seperti itu Melayu juga sama Melayu itu Islam Kalau bukan Islam Bukan Melayu Begitu juga Minang juga Jadi sebenarnya Adat dan Islam itu Saling bersandingan Dan bahkan melengkapi Jadi Masuknya Islam Jadi proses masuknya Islam Yang cukup lama Sehingga akhirnya Islam Sudah menjadi budaya Di dalam Di wilayah Nusantara itu Yang menjadikan Ikatan antara Islam Dengan budaya itu Sangat erat Sampai akhirnya Mereka datang Terus kemudian Mereka melihat Bagaimana caranya Agar pengaruh Islam ini Bisa dilepaskan Dari masyarakat Yaitu dengan cara Membenturkan antara Hukum adat Dan juga hukum Islam Atau antara adat Dengan Islam secara umum Salah satu faktornya juga Ketika itu Kalau tidak salah Saya baca Bahwasannya Penjajah itu Kewalahan Melawan orang-orang Setempat Karena orang-orang Setempat itu Kuat agamanya Akhirnya kuat pendiriannya Ketika kuat pendiriannya Berlawannya juga Idealisme dalam Memiliki Lahannya itu Sangat kuat Nah Akhirnya diteliti Oleh para penjajah itu Apa yang melemahkan Orang-orang setempat Nah salah satu yang Melemahkan orang-orang Setempat adalah Mengacaukan Pemikiran mereka Mengacaukan ide mereka Tentang agamanya sendiri Dan inilah yang terjadi Apa yang kata Kang Fahmi bilang Dibenturkanlah Antara hukum adat Dengan hukum Islam Padahal Tadi Kang Fahmi sebutkan Islam itu Dengan adat itu Sebenarnya sangat Sangat Rat Hubungannya Jadi Kata Prof Profesor Daud Ali Jadi hukum Islam Dan hukum adat itu Kan tidak ada Pertentangan Dan pertentangan Hukum adat Dan hukum Islam Itu hanya Kampanye Hanya propaganda Yang dilakukan Oleh para penjajah Contohnya seperti Misalkan ada Cornelis Van Vollenhoven Dia menyatakan Bahwasannya hukum adat itu Harus dipertahankan Sebagai hukum Bagi golongan Bumi putra Atau bagi Pribumi Hukum adat yang harus Dipegang Apa yang harus Dilestarikan Kenapa Karena kalau Hukum adat Tidak dilestarikan Hukum Islam Nanti yang masuk Terus ada juga Tenhar yang menyatakan Bahwasannya Hukum adat Dan hukum Islam Itu tidak mungkin Bersatu Apalagi bekerjasama Karena hukum adat Berasal dari Kenyataan hukum Di masyarakat Sedangkan hukum Islam Berasal dari Kitab yang merupakan Pemikiran manusia Sehingga akhirnya Dia menyatakan Wenang pengadilan agama Di Jawa Dan Madura Saat itu Wilayah kekuasanya Baru itu Itu harus dibatasi Seminimal mungkin Jadi memang tadi Sudah ada Pengadilan agamanya Sudah ada Aturannya Tapi Di persumpit lagi Jadi Kalau di Bincang hukum Islam Sebelumnya Kita mendengar Kang Fahmi Menjelaskan Bahwasannya Dilanggar ya Bukan dilanggar Bukan Tapi dilanggar Di suatu tempat Yang disurau Di musola Itu Ulama Itu bisa Menjadi penghulu Bisa menjadi hakim Bisa menjadi Istilahnya Pemberi nasihat juga Nah di masa Penjajahan ini Dikurangi Dikurangi Kewenangnya Dikurangi Kewenangnya Dan akhirnya juga Yang berlaku Tadi ya Seperti didengar Hanya perkawinan saja Akhirnya Karena Karena mereka Berpikiran Bahwasannya Ini harus dibisahkan Kan Senokur Gurange juga Akhirnya mencatuskan Teori resepti Yang kemudian itu Diadopsi oleh Pemerintah India Belanda Dia menyatakan Yang berlaku itu Adalah hukum adat Bukan hukum Islam Hukum Islam baru diterima Oleh masyarakat Kalau dia sudah menjadi Hukum adat Kan gitu Sebentar kan kawan Ini Teori ini Istilahnya apa ya Kang ya Kalau dalam hukum Islam itu Suatu hal Suatu yang akan dilakukan Itu berangkat Dari sebuah teori Nah Pemerintah India Belanda itu Memerlukan sebuah dasar Untuk Mengurangi hukum Islam itu Dengan Hasil penelitian Daripada Ilmuwan-ilmuannya Nah salah satu ilmuannya Berkata Untuk bagaimana Yang berlaku di Indonesia itu Adalah hukum adat Itu sangat jahat sekali ya Kalau dibilang Nah kalau kita Dengar juga Apa Snookhor Gurange itu Salah satu ilmuwan yang Memberikan Apa Rekomendasi itu ya Itu Pernah haji Ya disebut Pernah masuk Islam Bahkan Bersahabat dengan Penghulu Bandung Ketika itu Ya penghulu Bandung Penghulu Bandung Wah jadi Apa namanya Sangat-sangat jahat sekali Ternyata Propaganda yang mereka Lakukan Tapi kita bukan Membahas propagandanya ya Kita bicara Kembali to the laptop Adalah tentang Hukum Islam yang berlaku Di masa penjajahan Apa ada lagi kan Tentang Di masa penjajahan ini Yang unik selain itu Yang unik adalah Apalagi ketika Di akhir masa penjajahan Munculnya Kebangkitan Nasional Yang Ditandai dengan Berdirinya Organisasi-organisasi Yang Saat itu Mereka menyadari Bahwasannya Kita sudah saatnya Berubah Kita sudah saatnya Bangkit Kita sudah saatnya Untuk Melepaskan diri Dari jeratan mereka Kita Kita itu Bumi putra Kita pribumi Kita yang memiliki Wilayah ini Harusnya Ya kita yang Berkuasa Berkuasa disini Kita yang menjalankan Hukum disini Akhirnya Ya muncullah Kemudian Organisasi-organisasi Nasional Ya seperti Awalnya Syarikat Islam Terus kemudian Muhammadiyah Lalu kemudian Nodotul Ulama Gitu kan Jadi Dengan adanya Kebangkitan itu Mereka Mengobarkan Semangat Kebangsaan Mengobarkan Semangat Kita harus Independen Kita harus Berdiri sendiri Kita harus Melepaskan diri Dari mereka Yang kemudian Bibit itu Semakin lama Semakin membesar Hingga akhirnya Berujung pada Kemerdekaan Indonesia Nanti setelah Kemerdekaan kita Akan melihat Bagaimana Usaha Para cendekiawan Muslim Untuk Mengembalikan Atau Katakanlah Bagaimana Mereka Menjalankan Hukum Islam Di negara ini Setelah Awalnya Dulu di Masa Kerajaan Hukum Islam Itu berlaku Terus kemudian Dibuat Sendikian rupa Ketika di Masa Penjajahan Bagaimana Apa yang Dilakukan oleh Para cendekiawan Kita Ketika Mereka Setelah Indonesia Merdeka Apa yang Mereka Lakukan Untuk Mengembalikan Hukum Islam Di Indonesia Nah itu Bisa Lebih panjang Lagi Cerita Bisa Lebih panjang Lagi Cerita Ini Saya Teringat Satu Kata Dari R.A. Kartini Habis Gelap Terbit Terang Jadi Setelah Masa Kelam Kita Dijajah Kemudian Hukum Islam Dibatasi Kemudian Alhamdulillah Ada Muncul Organisasi Organisasi Termasuk Nahdlatul Ulama Untuk Mulai Mengembalikan Apa yang Seharusnya Dilakukan Oleh Orang-orang Peribumi Di antaranya Mengembalikan Hukum Yang berlaku Di Wilayah Nusantara Ini Nah Itulah Kata Kang Fahmi Menjadi Bibit Bibit Adanya Perjuangan Untuk Kemerdekaan Republik Indonesia Dan Akhirnya Pada Tahun 1945 Kita Bisa Merdeka Nah Menarik Sekali Kawan-kawan Ini Akhirnya Nanti Kita Tahu Bagaimana Hukum Islam Setelah Masa Kemerdekaan Jadi Kalau Tadi Fase Pertama Kita Berbicara Tentang Hukum Islam Di Masa Kerajaan Kemudian Fase Kedua Ini Di Semesta Indonesia Fase Keduanya Adalah Hukum Islam Di Masa Penjajahan Dan Yang Ketiga Adalah Masa Islam Di Masa Kemerdekaan Masih Ingin Mengikuti Kami Simak Terus NU Jabar Online Pada Hari Rabu Pada Pukul 19 30 Semoga Menjadi Ilmu Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Kekuatan Untuk Selalu Melaksanakan Hukum Islam Dengan Baik Dan Benar Wallahul Muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh